Intro Kita wali CNN Indonesia update dari Amerika Serikat atau Amerika Selatan maksud saya Puluhan orang tewas akibat kecelakaan bus yang terjadi di jalur bebas hambatan dekat Danau Titikaka, Peru pada hari Senin waktu setempat Media setempat mengatakan sebuah truk menabrak sebuah bus penumpang dan menewaskan 18 orang termasuk 12 wanita dan seorang anak Kecelakaan tersebut juga menyebabkan 37 orang lainnya cedera Kita ke Australia, seorang pria tewas setelah diserang hiu di lepas pantai timur Australia Kepolisian setempat menyampaikan peristiwa ini merupakan serangan hiu ketiga di kawasan tersebut dalam dua bulan terakhir Korban menderita luka parah di bagian kaki dan tangan setelah diserang seekor hiu ketika ia tengah mendayung perahu dan berenang Korban meninggal di rumah sakit setelah dilarikan dari lokasi kejadian dalam keadaan sadar Berdasarkan data peneliti di Florida University, Australia menjadi negara nomor dua dengan serangan hiu pada manusia terbanyak di bawah Amerika Serikat Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata menunjuk penyerang Liverpool, Sadio Man dari Duta atau menjadi Duta Pariwisata Indonesia Sebuah video yang diunggah oleh salah satu staff Kementerian Pariwisata menunjukkan Sadio Man menyampaikan rasa senangnya Usai ditunjuk sebagai Duta Pariwisata Indonesia Dilansir dari Sport Pro, kesepakatan ini merupakan buah kerjasama antara Media Pro Asia dan juga Kementerian Pariwisata Indonesia Media Pro Asia sendiri merupakan agensi olahraga yang bertindak sebagai perantara dalam kesepakatan tersebut Nantinya pesepak bola asal Senegal ini akan mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui media sosial Man merupakan penyerang andalan klub sepak bola asal Inggris Liverpool Bersama dengan The Rats, sejak tahun 2016 ia telah menyumbangkan total 29 gol Demikian CNN Indonesia Update kali ini program CNN Indonesia Newsroom akan kami lanjutkan kembali sesaat lagi Saya Prasidia Puspa, terima kasih, sampai jumpa